Oke teman-teman, ini saya sekarang ini mau masuk ke pintu gerbang Shah Cerok namanya ya, Kompleks Makam Shah Cerok, juga di kota Shirot, disitu tertulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman bahwa Kompleks Makam Shah Cerok, itu terletak di kota Shirot, jadi beliau ini yang dimakam disini namanya adalah Mir Syed Ahmad, putra dari Imam Musa Kadim alaihissalam, nah beliau ini diculuki Shah Cerok jadi mereka semuanya ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi saya memang lewat dari belakang ya, ini ada penjol-penjol ini penziara, lihat ini banyak banget yang keluar dari Kompleks Makam Shah Cerok atau Shah Cerok jadi memang ini adalah tempat ziarah, kalau kita pergi ke Shiroj, maka kita akan selesai berdestinasi wisata religiusnya adalah Shah Cerok kita lihat rame banget, ini padahal sudah jam 21 lebih 30 menit, masih sangat rame sekali terima kasih terima kasih teman-teman saya saat ini sampai ke makam Syahcarog saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam untuk siarah ke dalam Syahcarog ini adalah salah satu destinasi wisata religius di kota Sirot dan ini dekat dengan Bozore Bozor Soh atau Syahcarog jadi lokasinya dari kompleks makam Syahcarog ini bergantikan dengan pasar besar atau bazar Syahcarog terlihat rame banget padahal ini posisinya sudah malam banget loh posisinya sudah pukul 21 lebih 28 menit kita lihat karena memang pasar ya depannya langsung pasar kita lihat oh rame banget terlihat 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 lagi teman-teman saya cerot adalah namanya Mir Sayyid Ahmad putra dari Imam Musa Katim al-salam dan saudara-saudara laki-laki dari Mamritu al-salam jadi bangunan kompleks dari mas makam saya cerok ini dibangun pada lama periode atau bahkan Persia pernah mengalami kehancuran pada waktu gempa itu gempa sirot kami kemudian dibangun kembali ya tempat ini saya ingin mengajak teman-teman masuk tapi sepertinya tas harus dititipkan dulu sepertinya karena saya melihat tadi ada tempat penitipan tapi saya coba untuk masuk dulu selamat menikmati 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 Oke ini adalah Kompleks makam Syahcerok Yaitu Beliau putra Imam Musa Qadim alaihissalam Yang akan cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Kondisi salah satu sudut Dari kompleksnya seperti ini Jadi memang ada beberapa pintu dan saya Kebetulan masuk ke pintu ini Kondisinya seperti ini Saya belum tahu banyak ya Karena memang ini pertama kali saya ke Sirot Jadi Ada beberapa pintu ini pintu Apa namanya juga belum tahu juga Jadi ini sekedar Mengenal kepada teman-teman Mengenali salah satu destinasi Wisata religius di Sirot adalah Makam atau kompleks makam Atau kompleks haram Syahcerok Sekali lagi Sekali lagi Syahcerok atau Syahcerok adalah Mir Syed Ahmad Putra dari Imam Musa Qadim alaihissalam Saudara lagi-lagi dari Imam Ridho alaihissalam Imam Ridho ini dimakamkan di Masjid ya Di Masjid itu kalau kita ke Masjid juga Salah satu destinasi wisata religius di Masjid adalah Kompleks makam Imam Ridho Sementara di Sirot adalah kompleks makam Mir Syed Ahmad Atau yang dikenal dengan Syahcerok Letak dari kompleks ini berada di dekat Bazar Buzur Bazar Besar Syahcerok Dan kompleks ini sebenarnya dulu dibangun pada abad ke-6 Hijriah Periode Atabakan Persia Namun kemudian pernah hancur setelah gempa Sirot yang Sirot pernah dilanda gempa dahsyat Sehingga bangunan kompleksnya dari makam Syed Mir Syed Ahmad ini pernah hancur dan kemudian dibangun kembali Nanti kalau ada kesempatan saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam Selamat menikmati